Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta keputusan pemerintah soal reklamasi Pulau G tidak dipolitisasi. Sementara itu, Kepala Bapak Nas menyatakan kajian soal reklamasi dan proyek Giant Sea World masih berlangsung. Keputusan pemerintah melalui Menko Kemaritiman yang mengizinkan kelanjutan proyek reklamasi Pulau G terus memicu kontroversi. Kontroversi terjadi mulai dari perbedaan keputusan dengan keputusan Menteri sebelumnya hingga masalah perizinan dari sejumlah instansi. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menyatakan bahwa keputusan itu dibuat setelah mendapat izin dari sejumlah instansi. Masukan diantaranya berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bapak Nas. Luhut juga meminta agar keputusan itu tidak dipolitisasi. Tidak ada masalah, ya kita terusin. Hanya masih ada kewajiban-kewajiban dari Pulau G yang harus dipenuhin, ya dipenuhin. Dan itu tidak ada masalah. Termasuk Amda, Pak? Ya, menurut Ibu Siti, saya kan bicara sama Ibu Siti, tidak ada masalah. Kajian dari Alpakan dan juga dari Menko Kelautan. Tidak ada semua masalah. Jadi jangan dipolitisasi ya. Saya garis bawahnya jangan dipolitisasi. Sementara itu, Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro menyatakan, kajian atas proyek Giant Sea Wall dan reklamasi Teluk Jakarta masih berlangsung. Oh, masih berlangsung. Belum ada kesimpulan. Karena kita minta waktu sampai akhir Oktober untuk bisa nanti melaporkan ke Presiden. Dan kita bukan reklamasinya yang kita jadi perhatian. Tapi mengenai pembangunan Giant Sea Wall-nya itu. Pernyataan Kepala Bapak Nas tersebut membantah pernyataan Luhut yang menyatakan, sudah mendapatkan lampu hijau dari Bapak Nas. Dari Jakarta, Ardi Suratman, Firdaus, TV One mengabarkan.